71. Lintasan Selatan hampir seribu mil ke barat daya ibu kota. Itu adalah celah sempit antara pegunungan tajam dan tebing yang mewakili perbatasan dengan Grencia. Di dalam pegunungan ada pohon-pohon besar yang mencapai langit dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Magikal bis bahkan sesekali berkeliaran di sana. Itu adalah tanah liar tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Lintasan Selatan memiliki lembah yang dibatasi oleh tebing terjal yang tinggi. Lembah itu harus dilalui untuk sampai ke Grencia. Ledakan Di kedalaman pegunungan ada kolam terpencil. Longchen sedang duduk bersila di atas batu besar. Dengan ledakan teredam lain dari dalam tubuhnya, topan ke-12 lahir. Topan yang awalnya selebar 3 meter segera tumbuh menjadi 30 meter yang menakutkan. Itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa mati rasa. Untuk sebagian besar kultifator kondensasi ki, siklon mereka hanya seukuran kepalan tangan. Beberapa dari mereka mungkin memiliki siklon selebar satu kaki. Jika topan seseorang panjangnya dua kaki maka itu akan membuat mereka memenuhi syarat sebagai seorang jenius legendaris. Tapi topan Longchen sudah mencapai ukuran yang tak tertandingi. Ukuran siklon menentukan seberapa cepat Anda dapat menyerap spirit ki dari langit dan bumi. Bahkan setelah Anda maju ke kondensasi darah, siklon Anda akan tetap ada. Dengan kata lain, siklon Anda adalah cara terakhir Anda untuk menyerap spirit ki. Biasanya Anda akan sangat senang jika siklon Anda membesar. Tapi begitu mereka tumbuh begitu besar sehingga tak terbayangkan bagi Anda, itu tentu akan mengejutkan dan membuat Anda ngeri. Longchen melihat ke dalam dantiannya. 12 siklon itu seperti sekelompok mulut besar yang dengan rakus melahap spirit ki langit dan bumi. Spirit ki di tempat ini jauh lebih padat daripada di ibu kota. Longchen berhasil menerobos hanya dalam dua hari. Dia menjadi semakin khawatir dan tidak pasti tentang seni tubuh hegemon sembilan bintang. Kapan akhirnya ini berakhir? Ukuran siklon sekarang benar-benar mengejutkan. Tepat ketika Longchen sedang memikirkan semuanya, seorang anak kecil seputih salju melompat ke batu besar tempat dia berada dan menggoyangkan pelukannya. Melihat pria yang mengemaskan itu, Longchen segera mengesampingkan kekhawatiran itu dan mengangkatnya. Lu Fang Er telah mengajari Longchen cara membesarkan Magical Beast. Selama dua hari terakhir, Longchen telah menangkap beberapa burung pegar liar. Dia menggunakan darah mereka untuk memberi makan salju kecil. Apa yang menyebabkan Longchen mendecahkan lidahnya dengan heran adalah bahwa Magical Beast benar-benar Magical Beast. Begitu dia meminum darah mereka, dia segera mulai menjadi lebih kuat, tidak lagi tersandung dan terhuyung-huyung ketika dia berjalan. Tetapi yang paling tidak terbayangkan baginya adalah bahwa meskipun Little Snow tidak memiliki gigi, dia sebenarnya masih menggigit burung itu dengan erat, mencabik-cabik sepotong daging dan menelannya dalam satu tegukan. Tapi tenggorokan Little Snow tidak cukup lebar dan makanannya macet. Si kecil akhirnya berguling-guling dengan panik. Longchen ketakutan dan buru-buru mengambil makanan dari tenggorokannya. Tetapi si kecil tampaknya bertindak berdasarkan naluri dan segera mulai mencabik-cabik lebih banyak daging. Longchen tidak berdaya untuk itu dan hanya bisa merobek burung pegar menjadi potongan-potongan yang cukup kecil untuknya. Tetapi hasilnya adalah mata Longchen hampir keluar dari kepalanya. Little Snow awalnya hanya sedikit lebih besar dari tangan, tetapi dia benar-benar berhasil menyelesaikan setengah burung pegar yang hampir dua kali ukurannya. Bahkan setelah separuh burung pegar itu, salju kecil hanya membesar sedikit. Dia kemudian merangkak di samping Longchen dan tidur siang yang lama. Setelah tidur siang dia benar-benar mulai makan lagi. Hanya dalam beberapa hari dia sudah tumbuh menjadi satu kaki panjangnya. Dia bahkan telah menumbuhkan empat gigi baru. Meskipun mereka masih sangat belum dewasa, salju kecil masih memiliki kekuatan yang cukup di belakang mereka untuk merobek makanannya sendiri sekarang. Bocah kecil itu benar-benar tampak sangat galak, tetapi dia sangat menyayangi Longchen. Setelah dia lelah, dia akan merangkak kepelukan Longchen dan tertidur. Kadang-kadang dia bahkan akan menjilat wajah Longchen. Tapi sekarang Longchen benar-benar tidak bisa menggunakannya untuk membasuh wajahnya. Sekarang Little Snow mulai memakan daging, baunya agak terlalu kuat. Longchen dengan lembut membelai Little Snow. Setiap kali dia melihat anak kecil itu, dia akan memikirkan citra mengki yang indah dan sempurna. Api akan membakar di dalam hatinya. Ledakan. Longchen melihat bahwa beberapa mil jauhnya di dalam hutan, sebatang pohon besar tumbang. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Longchen menggelengkan kepalanya dan bergegas ke sana sambil memegang Little Snow. Sesampainya di hutan, ia melihat bahwa hutan yang semula lebat kini memiliki luas ratusan meter yang berantakan total. Pepohonan di daerah ini semuanya telah patah dan dihancurkan. Di tengah zona yang tidak teratur itu ada sosok besar yang memegang safage bul besar sepanjang 3 meter. Aman, sudah berapa kali aku memberi taumu untuk menggunakan sedikit skill berburu. Gunakan sedikit energi untuk mencapai tujuan Anda. Longchen menatap tanpa daya di Aman. Hei hei, saudara Long, aku ingat apa yang kamu katakan sampai saat aku melihat mangsaku. Aman menggaruk kepalanya karena malu. Melihat banteng besar yang lehernya patah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan Aman sepertinya tidak ada habisnya. Dia seperti magical beast yang menakutkan dalam bentuk manusia. Tetapi tampaknya ketika menggunakan teknik yang terampil, dia tidak memiliki bakat sama sekali. Sepanjang jalan mereka, untuk menjaga dirinya tetap kenyang, Aman telah membunuh 4 magical beast. Meskipun safage bul ini hanyalah magical beast peringkat pertama, kekuatannya masih mengejutkan. Seorang kultifator kondensasi darah biasa belum tentu cocok untuk itu. Tapi sepertinya itu tidak lebih dari seekor ayam di depan Aman. Lehernya telah patah tanpa memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Metode pertarungan favorit Aman adalah menggunakan kekuatan penuhnya secara langsung untuk membuat lawannya kewalahan. Ini menyebabkan sakit kepala bagi Long Chen. Itu seperti dia adalah magical beast. Dia menyukai menyerang secara naluriah. Dia bisa mengingat banyak hal saat tidak bertarung, tetapi begitu dia dalam pertempuran, semuanya akan terlempar keluar dari kepalanya. Oke, mari kita tangani banteng ini sekarang. Keluarkan kulit dari bulunya dan kubur jeroannya. Biarkan dagingnya saja. Long Chen mengeluarkan pisau tajam dan mulai menguliti banteng itu. Pekerjaan teliti semacam itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak repot-repot mencoba membuat Aman melakukannya. Mungkin jika itu menghancurkan banteng menjadi bubur dia bisa meminta Aman untuk melakukannya. Aroma darah magical beast bisa menyebar sangat jauh. Bahkan jika jaraknya 100 mil, magical beast bisa mencium baunya. Setelah membuang dan mengulitinya, Aman membawa bulu dan jeroannya kembali ke kam. Lokasi kam yang dipilih Long Chen berada di belakang air terjun. Ada gua alami di sana, tempat berlindung yang sudah jadi. Selain itu, air terjun yang mengalir dapat menghalangi aromanya, membuat magical beast lainnya lebih sulit untuk memperhatikannya. Meskipun mereka tidak takut pada magical beast biasa, diserang secara diam-diam juga sangat merepotkan. Jika itu adalah magical beast yang beracun maka itu akan menjadi bahaya yang fatal. Gua itu sangat luas. Long Chen menyalakan api dan memasak banteng pada bingkai di atas api, memenggangnya. Dalam waktu kurang dari dua jam, bau harum memenuhi gua. Ketika Little Snow menciumnya dan melihat banteng besar itu, dia berjuang bebas dari pelukan Long Chen dan langsung menyerang. Long Chen terkejut dan buru-buru menangkapnya. Jika dia lebih lambat dari Little Snow pasti sudah melompat ke dalam api. Meskipun itu tidak akan membakarnya sampai mati, tapi bulu putih saljunya akan hangus. Jangan bikin masalah. Long Chen memasang ekspresi marah untuk Little Snow. Anak kecil itu sepertinya bisa merasakan kemarahan Long Chen dan segera menjadi lebih patuh. Matanya yang besar menatap ke tanah dan dia tidak berani menatap mata Long Chen, sepertinya mengakui kesalahannya. Meskipun Long Chen tidak menempatkan jejak budak padanya, dengan beberapa teknik yang telah ditinggalkan Lu Fang Er yang digunakan untuk berkomunikasi dan terhubung dengannya, dia masih dapat mengekspresikan keadaan pikirannya dengan jelas. Tetapi jika jejak budak telah ditempatkan padanya, hanya dengan pikiran dia bisa membuatnya mati. Dia tidak akan pernah bisa mengkhianatinya atau bahkan berpikir untuk mengkhianatinya. Long Chen tidak memperlakukan anak kecil itu sebagai budak, tetapi lebih sebagai mitra dan pendamping. Tapi serigala salju api merah saat ini seperti anak kecil, jadi dia masih membutuhkan bantuan Long Chen untuk memikirkan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Little Snow mengintip dan melihat ekspresi Long Chen masih suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mulai menggosok dagu Long Chen, hampir seolah-olah dia sedang membelai dia. Long Chen ingin tertawa di dalam, tapi dia masih bertahan. Jika dia membiarkannya berakhir begitu saja, maka salju kecil akan menjadi lebih berani lain kali. Dia harus memberinya pelajaran. Anak kecil itu menggosoknya untuk waktu yang lama. Melihat wajah Long Chen masih tetap gelap, dia benar-benar menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Long Chen praktis tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dengan hati-hati memeriksanya, dia memastikan bahwa itu benar-benar air mata. Hidungnya bahkan bersin beberapa kali seolah tersedak isak tangis. Oke, lain kali jangan bertingkah seperti itu. Itu berbahaya dan akan menyakitimu. Mengerti, Long Chen tersenyum pahit dan dengan lembut mengusap kepala salju kecil. Anak kecil itu sepertinya mengerti maksud Long Chen dan sekali lagi mulai menggunakan kepala kecilnya untuk menggosok dagu Long Chen. Long Chen menghela nafas. Sepertinya dia juga harus mengkhawatirkan orang ini juga. Melihat ke sisi di mana aman saat ini mengeluarkan air liur, dia merasakan sakit kepala yang sangat besar. Ketika pada dasarnya sudah matang, Long Chen memotong sepotong besar dan memberikannya kepada Little Snow. Anak kecil itu tidak suka makan daging giling dan lebih suka potongan sobek. Long Chen hanya memotong beberapa kilogram daging. Sisanya semua diberikan kepada aman, karena perut aman sepertinya seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Meskipun dia sudah sangat menyadari makan aman, melihatnya secara praktis menyedot banteng liar yang beratnya beberapa ton dalam sekejap masih membuatnya merasa sok. Melihat dari tulang di tanah dan aman yang sepertinya masih ingin terus makan, Long Chen tidak tahu harus berkata apa. Menurut aman, daging magical beast terasa sangat enak untuknya dan setelah makan dia akan merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Itu jauh lebih efisien daripada makan daging sapi. Long Chen sekali lagi memeriksa tubuh aman dan menemukan bahwa sel-sel yang tertidur itu secara bertahap pulih, bertanda yang sangat baik. Di saat yang sama dia juga menyadari bahwa magical beast gila sangat penting bagi aman. Tampaknya semakin kuat dagingnya, semakin membantu aman tumbuh. Setelah makan, perut Little Snow bulat seperti bola. Dia merangkak ke samping aman dan mulai mendengkur. Long Chen juga mulai berkultivasi. Karena tidak ada cara baginya untuk maju ke kondensasi darah, dia mungkin juga memadatkan siklon lain. Adapun aman, dia ragu-ragu sejenak. Dengan kapak pertempuran membelah gunung di punggungnya, dia terus berburu. Sepertinya dia tidak akan pernah kenyak. Keesokan harinya pada siang hari, semburan angin bertiup, membawa serta beberapa suara. Long Chen yang berkultivasi perlahan membuka matanya. Orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. 72. Kereta mewah yang ditarik oleh binatang ajaib Safa Gebul perlahan-lahan berjalan melalui lembah celah selatan. Ada selusin penjaga di sekitar gerbong. Tiba-tiba kereta berhenti. Di dalam gerbong, Xia Chang Feng mengerutkan kening dan dengan kesal bertanya. Mengapa kita berhenti? Alasan Xia Chang Feng kembali ke Grand Sia adalah karena dua alasan. Tidak hanya dia ingin mempersiapkan pernikahannya dengan putri ketiga Phoenix Cry, tetapi pria berjubah putih itu juga memerintahkannya untuk mempersiapkan hal-hal yang lebih penting. Itulah mengapa Xia Chang Feng memerintahkan bawahannya untuk melakukan perjalanan sepanjang hari dan malam secepat mungkin. Mereka hanya menggunakan waktu satu hari satu malam untuk tiba di lembah celah selatan. Dengan setengah hari perjalanan lagi, mereka akan keluar dari lembah dan tiba di Grand Sia. Bepergian dengan Magical Beast terbang akan jauh lebih cepat, tetapi karena berapa banyak orang yang dia miliki, itu bukanlah pilihan. Selanjutnya, Magical Beast terbang adalah target besar. Jika mereka akhirnya bertemu dengan kelompok monster terbang yang lebih kuat, mereka pasti akan mati tanpa sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Pangeran, ada orang yang menghalangi jalan, lapor salah satu penjaga di luar gerbong. Siapa? Xia Chang Feng terkejut, orang yang Anda kenal. Xia Chang Feng mengerutkan kening dan keluar dari gerbongnya. Lembah di sini sangat sempit. Jika mereka ingin melewati celah ini, mereka harus melalui persimpangan itu. Tapi di celah sempit itu ada dua sosok berdiri di sana dengan tenang. Ketika dia melihat siapa mereka, Xia Chang Feng tertawa. Tapi cahaya gelap melintas di matanya. Long Chen, apakah kamu menunggu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Xia Chang Feng melambaikan tangannya dan semua pengawalnya menyebar, dengan cepat memaksa setengah ring di sekitar Long Chen dan aman. Long Chen memandang Xia Chang Feng dan menganggu. Kamu benar. Melihat betapa sulitnya perjalanan Anda, saya memutuskan untuk tiba di sini selangkah lebih awal dan membantu mengantar Anda dalam perjalanan. Jangan bilang kalian berdua ada di sini karena kamu pikir kamu bisa membunuhku. Xia Chang Feng mencibir. Yah, menurutku membunuh bukanlah kata yang tepat. Kami sedang membantai hari ini. Wajahnya menjadi sedingin es saat dia menunjuk ke arah Xia Chang Feng. Aku tidak akan lagi memainkan permainan kata yang tidak berarti denganmu. Anda, apakah energi tersembunyi di dalam tubuh Cu Yao adalah perbuatan Anda? Diingatkan akan pengalaman Cu Yao, niat membunuh Long Chen melonjak. Saat ini Cu Yao pada dasarnya bisa dihitung sebagai wanitanya, jadi dia benar-benar tidak dapat menerima hal seperti itu. Pada saat yang sama, pengalaman Cu Yao mengingatkannya pada pengalamannya sendiri. Jika apa yang terjadi pada tubuhnya terkait dengan Xia Chang Feng, maka Xia Chang Feng adalah kesempatan terbesarnya untuk menemukan orang yang sebenarnya melakukan ini. Ekspresi Xia Chang Feng berubah sedikit. Jelas kata-kata Long Chen mengejutkannya, tapi dia menjawab dengan dingin. Sepertinya kamu benar-benar tahu sedikit, tapi itu bukan masalah. Orang mati bisa tahu lebih banyak tanpa disakiti. Jawaban ini sangat tidak jelas dan bukan yang Long Chen harapkan untuk didengar. Namun sekarang dia bisa memastikan dengan pasti bahwa Xia Chang Feng tahu banyak hal. Long Chen tertawa. Mungkin dia bisa mempelajari banyak dari rahasia itu dari Xia Chang Feng hari ini. Long Chen, awalnya aku mengira kamu adalah orang yang pintar. Tetapi hari ini saya menemukan bahwa saya salah. Tapi sebenarnya saya cukup senang karena saya salah. Kamu benar-benar berani datang ke sini untuk membunuhku hanya dengan kalian berdua. Saya tidak tahu apakah harus memuji Anda atas keberanian Anda atau menertawakan kebodohan Anda. Sepertinya setelah membunuh Huang Chang, makanmu benar-benar bertambah tanpa batas. Apakah Anda pikir Anda tak tertandingi di bawah langit? Wang Mang, bukankah kamu selalu mengeluh bahwa aku tidak memberimu kesempatan untuk menunjukkan perasaanmu? Di sini, kesempatan telah datang. Potonglah kepala anak yang sombong itu, kata Xia Chang Feng dengan nada menghina. Kalimat terakhir Xia Chang Feng adalah terhadap salah satu pengawalnya. Wang Mang itu sangat tinggi dan kuat, dan wajahnya gelap seperti batu barah. Mendengar perintah Xia Chang Feng, dia mencibir, memperlihatkan satu set gigi putih yang menyeramkan, tampak seperti hewan yang haus darah. Wang Mang juga salah satu pengawalnya yang seperti Huang Chang. Dia adalah salah satu senjata rahasia Xia Chang Feng. Namun, Huang Chang berada di bawah sinar matahari saat dia berada dalam kegelapan. Siapapun yang tahu Xia Chang Feng pasti tahu tentang Huang Chang, tapi tidak ada yang tahu tentang penjaga berwajah hitam ini. Jangan khawatir Tuan, saya bisa menghancurkannya dalam waktu kurang dari sepuluh pertukaran. Wang Mang tertawa dan bergegas ke depan. Pedang panjang ditarik keluar dari sarungnya di tangan Wang Mang, menyebabkan mata Long Chen sedikit menyipit. Kebanyakan pedang lebar hanya sedikit lebih lebar dari pedang biasa, lebarnya sekitar empat jari. Itu karena dengan bertambahnya lebarnya, ketebalannya juga harus bertambah. Pada akhirnya, pedang itu berkali-kali lebih berat dari pedang biasa. Kebanyakan kultifator yang bisa menggunakan pedang lebar adalah mereka yang berspesialisasi dalam kekuatan. Dan untuk Wang Mang, pedangnya telah mencapai lebar yang mengejutkan yaitu 7 inci. Lebar 7 inci dan tebal 3 inci. Bobotnya benar-benar mengejutkan. Bahkan sebelum pedang itu mencapai, angin kencang yang menakutkan telah bertiup. Udara berputar di sekitarnya saat ditebang di Long Chen. Kamu milikku. Long Chen tidak bergerak. Di belakangnya, aman berteriak dan kapak pertempuran gunung membelah di tangannya menembus ruang. Itu berubah menjadi cahaya kemasan bersiul yang berbenturan dengan pedang Wang Mang. Percikan melesat kemana-mana dan ledakan mendenging di telinga. Beberapa penjaga gendang telinganya terbelah karena dering yang meledak-ledak. Darah perlahan mengalir keluar dari telinga mereka dan mereka tidak dapat mendengar apapun setelahnya. Kedua belah pihak terlempar kembali. Aman mundur tiga langkah sebelum stabil. Tapi Wang Mang terlempar 10 meter ke belakang meski melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya sendiri. Kakinya meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah. Setelah hanya satu pertukaran yang menghancurkan bumi, semua orang Xia Chang Feng semua memandang Aman Raksasa dengan ngeri. Ketika Xia Chang Feng melihat kapak pertempuran membelah gunung Aman, matanya menyusut karena dia mengenali dari pelelangan. Itu adalah sesuatu yang beratnya lebih dari 2 ton. Melihat perawakan Aman dan tangan yang besar, seolah kapak perang itu dibuat khusus untuknya. Itu sama sekali tidak berat baginya. Sementara Xia Chang Feng terkejut, Wang Mang bahkan lebih terkejut. Sejak dia masih kecil, dia selalu melewati kekuatan bawaan yang sangat besar. Pedang di tangannya memiliki berat lebih dari 1 ton, dan dengan menggunakannya dalam pertempuran, ada sangat sedikit orang di kelas yang sama dengannya yang bisa bertahan bahkan 3 pertukaran. Meskipun Huang Chang juga merupakan salah satu senjata rahasia Xia Chang Feng, Wang Mang masih bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran bahkan jika dia menggunakan transformasi binatangnya. Tapi sekarang dia dipaksa mundur oleh orang bodoh yang tidak memiliki fluktuasi sedikitpun dari basis kultivasi. Tidak hanya dia kaget, tapi dia juga marah. Wang Mang meraung dan Blut Ki melonjak dari tubuhnya. Dia awalnya berencana melawan Long Chen, jadi dia tidak ingin menampilkan kekuatan penuhnya. Menyimpan kekuatannya hanyalah kebiasaannya dibesarkan dengan Huang Chang sebagai salah satu senjata rahasia Xia Chang Feng. Tapi sekarang ada seseorang yang mungkin benar-benar melampaui dia dalam hal kekuatan kasar. Kemarahannya membumbung tinggi, dia pasti tidak akan membiarkan orang seperti itu muncul. Pedang di tangannya menggigil dan ruang angkasa mulai bergemuruh. Kali ini angin kencang yang dilepaskan dari pedang besarnya terdengar lebih sedih, hampir seolah-olah Raja Neraka Yama menuntut nyawa. Serangan keras dan dingin semacam ini sangat menakutkan. Tapi sementara Long Chen terkejut, dia juga legah. Wang Mang adalah seseorang yang berfokus pada kekuatan murni dan tidak menyukai teknik yang terampil. Meski gayanya sederhana, kekuatan membunuhnya juga hebat. Untungnya serangan semacam ini adalah yang paling mudah ditangani oleh Aman yang pikirannya sederhana. Itu karena Aman juga tidak memahami teknik terampil apapun. Ledakan. Mereka sekali lagi bertabrakan dengan ganas, mengguncang bumi secara intens dan melepaskan gelombang ki menakutkan yang menyebar, melemahkan vegetasi dan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Jika itu hanya rumput yang layu dan bumi dihancurkan maka itu akan baik-baik saja. Namun ada juga banyak batu besar dan batu kecil yang terbelah dan terlempar keluar. Karena tabrakan sebelumnya begitu kuat sehingga banyak penjaga tidak bisa lagi mendengar, salah satu dari mereka benar-benar ditembak langsung ke kepala dengan salah satu pecahan batu terbang itu. Kekuatan mengerikan di belakangnya membuat batu itu melesat menembus kepala, menyebabkan jenazahnya jatuh diam-diam ke tanah. Yang lain semua buru-buru mundur saat melihat itu. Pertempuran seperti itu terlalu menakutkan. Mati seperti itu tanpa mengetahui apa yang terjadi benar-benar terlalu tidak berarti. Tabrakan ledakan terus terdengar saat satu pedang besar dan satu kapak perang besar terus-menerus jatuh. Percikan api melesat dengan liar setiap kali bertabrakan, dan bahkan bumi pun akan berguncang. Melihat Aman yang sepertinya dirasuki oleh dewa perang, sedikit kegembiraan muncul dalam dirinya. Aman akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Meskipun saat ini masih belum kekuatan penuhnya, tapi bagaimanapun juga, setidaknya keringat dan air matanya saat melatihnya tidak sepenuhnya terbuang percuma. Tapi itu juga karena mereka cukup beruntung bertemu dengan Wang Mang. Jika itu Huang Chang, Aman mungkin tidak akan bisa bertahan. Aman tidak memiliki pengalaman bertarung. Pengalaman apapun yang dia miliki hanya dari pergi berburu dengan Long Chen beberapa hari ini. Selain itu, Aman tidak tahu bagaimana cara menyerang dengan benar. Bahkan sampai saat ini, Aman hanya akan bereaksi bertahan setelah melihat serangan lawannya. Jika Aman benar-benar menyerang, itu akan benar-benar mengungkapkan titik lemahnya yang fatal. Tapi rentetan serangan liar Wang Mang sebenarnya menutupi titik lemah Aman. Jika itu adalah Huang Chang, dia pasti akan terlebih dahulu memeriksa titik lemah lawannya sebelum memberikan pukulan mematikan. Tapi Wang Mang tidak memiliki informasi apapun tentang Aman. Jika tidak, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Aman miliki, dia yang tidak memiliki pengalaman mungkin akan dikalahkan hanya dalam beberapa pertukaran. Wang Mang tidak senang melihat Aman hanya bertahan tanpa menyerang. Bahkan, dia malah menjadi marah, mengira Aman sedang bermain-main dengannya. Serangannya menjadi semakin agresif. Hanya dalam sekejap mata, selusin pertukaran terjadi. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah skill Aman dengan battle axe benar-benar meningkat. Dia tidak lagi tampak seperti pemula. Ketika sampai pada teknik atau skill battle axe, Long Chen tidak pernah mengajarkan satupun kepada Aman. Itu karena kalaupun dia punya, itu akan sia-sia. Dan lebih jauh lagi, Long Chen tidak tahu apa-apa. Aman sepertinya memiliki semacam naluri bawaan untuk bertempur. Saat pertempuran berlangsung, dia benar-benar bisa secara otomatis memahami banyak hal. Itu seperti bagaimana tubuhnya tidak perlu berkultivasi dan secara otomatis akan menyerap spirit ki dari dunia. Melihat bahwa Aman mampu bertahan di bawah pukulan deras Wang Mang, Long Chen berterima kasih pada keberuntungannya. Keberuntungan Wang Mang benar-benar buruk. Dia sebenarnya ditekan oleh Aman yang tidak memiliki pengalaman bertarung. Fokus pedang besarnya bukan pada teknik yang terampil, tetapi menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan lawan. Tapi hasilnya adalah di bawah kekuatan Aman, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Jika itu adalah ahli berbeda yang ahli dalam teknik yang lebih lembut, Aman akan dengan cepat dikalahkan. Dunia benar-benar luar biasa. Dia benar-benar membuat pilihan yang tepat untuk membawa Aman. Melihat Aman untuk sementara tidak dalam bahaya, Long Chen tidak menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya baginya untuk memanfaatkan keterkejutan yang Aman buat semua orang. Melihat Xia Chang Feng yang tertegun, Long Chen melesat ke depan, menghancurkan tinjunya. 73. Xia Chang Feng tidak pernah membayangkan bahwa senjata ampuh yang dia sembunyikan di sisinya begitu lama akan ditahan oleh orang bodoh. Bagaimanapun, kemampuan tempur Wang Mang sedemikian rupa sehingga bahkan Huang Chang tidak akan dapat menahan 10 pertukaran dengannya. Tapi orang bodoh besar itu telah memblokir lebih dari 30 pukulan, dan bahkan tampak seolah-olah dia punya energi untuk dihemat. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkannya? Kembali ke rumah majelis heroik, Aman telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk hampir memblokir satu pukulan dari Huang Chang. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang telah ditanyakan Xia Chang Feng kepada Huang Chang setelahnya. Huang Chang menjawab bahwa kekuatan orang bodoh itu agak aneh, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi orang yang dikatakan Huang Chang dapat dengan mudah dibunuh itu sebenarnya mampu menahan seseorang yang dapat dengan mudah membunuh Huang Chang. Di tengah keterkejutannya, instingnya tiba-tiba mengeluarkan peringatan yang kuat dan dia meninju tanpa memikirkannya. Ledakan. Tinju diam Long Chen diblokir. Xia Chang Feng meminjam kekuatannya untuk melayang kembali. Pengawalnya juga sekarang bereaksi dan datang membantunya, menarik senjata mereka dan menyerang Long Chen. Long Chen dengan dingin mendengus dan membentuk segel tangan. Bola cahaya dengan cepat mengembun di antara kedua tangannya. Suhu yang menakutkan datang darinya yang menyebabkan ruang berputar dan melengkung. Cepat, mundur. Melihat cahaya itu, ekspresi Xia Chang Feng sangat berubah dan dia buru-buru berteriak. Tapi karena gendang telinga mereka telah patah dari sebelumnya, para penjaga itu sangat lambat bereaksi. Pada saat mereka menyadari apa yang dikatakan Xia Chang Feng, Long Chen telah menyelesaikan persiapannya. Bola cahaya seukuran telur di tangannya melesat keluar, meninggalkan seberkas cahaya. Bahkan ruang yang ditembakkannya menjadi cukup panas untuk menyebabkan ruang berputar. Ledakan. Bola cahaya itu melesat tepat ke tengah kelompok penjaga dan meledak, menyelimuti mereka dalam kobaran api merah yang menakutkan. Ceritan sedih terdengar saat kobaran api yang menakutkan itu menyebar hingga 30 meter, menyelimuti setiap penjaga di tengah-tengahnya. Api itu tepatnya adalah pil flame Long Chen. Dia telah mengumpulkan semua pil flame di dalam tubuhnya dan mengirimkannya, mengompresnya sedemikian rupa sehingga membentuk bola api kecil. Bola api itu disebut pil blaze. Biasanya hanya ahli yang telah berkultifasi menjadi pil master yang mampu mengembunkan pil blaze seperti itu. Itu karena memadatkan pil blaze tidak hanya membutuhkan pil flame yang sangat kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Itu karena memadatkannya ke titik seperti itu sangat berbahaya. Sedikit terpeleset dapat menyebabkan nyala api meledak di tubuh Anda. Long Chen tidak hanya memiliki api binatang yang kuat, tetapi kekuatan-kekuatan spiritualnya tidak perlu dikatakan. Yang paling penting, dengan ingatan dewa pil dalam rohnya, penggunaan pil flame seperti itu praktis adalah permainan anak-anak. Meskipun ini adalah teknik dasar untuk kultifator pil, kekuatannya benar-benar menakutkan. Setelah suhu pil flame yang kental dirilis, bahkan ahli kondensasi darah tidak akan dapat memblokirnya. Lusinan penjaga segera dibakar hingga hangus. Pil flame tidak sama dengan api biasa. Itu pada dasarnya tidak bisa dipadamkan. Dan juga tidak ada genangan air di sekitarnya. Para penjaga itu hanya bisa menahan paling banyak beberapa napas sebelum mati. Bau hangus yang tidak menyenangkan memenuhi udara. Selusin bawahan kompetensi Xia Chang Feng hilang begitu saja. Wajahnya pucat dan matanya seperti menyemburkan api. Wajah Long Chen agak pucat sekarang. Itu adalah kekuatan penuh dari pil flamenya, dan akibat dari konsumsi yang begitu besar pasti tidak kecil, bahkan baginya. Para penjaga itu semuanya adalah pasukan elit Xia Chang Feng. Mayoritas semuanya berada di ranah kondensasi darah tengah atau lebih tinggi. Long Chen hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Meskipun pengorbanannya besar dan dia tidak lagi dapat menggunakan pil flamenya untuk sementara waktu, itu semua sepadan. Sekarang tinggal Xia Chang Feng yang tersisa untuk dia tangani. Dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang melancarkan serangan diam-diam padanya. Long Chen, Xia Chang Feng menggertakkan giginya saat dia melihat Long Chen. Ada apa? Long Chen mengusap abu dari pakaiannya dengan acuh-ta'acuh. Aku akan membunuhmu. Suara Xia Chang Feng sedikit gemetar. Kemarahan di dalam dirinya telah mencapai tingkat kritis. Itulah yang akan saya katakan, kata Long Chen. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu siapa yang menempatkan benih spiritual itu di tubuh Chu Yao. Kamu ingin tahu? Haha, kamu sedang bermimpi. Xia Chang Feng dengan sinis berkata. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Saya akan membiarkan Anda melihat betapa konyolnya pikiran seperti itu. Petik 2. Ledakan. Glut Ki meledak dari tubuh Xia Chang Feng. Fluktuasi yang kuat melonjak dari tubuhnya. Gelombang Ki bergemuruh ratusan meter, dengan Xia Chang Feng sebagai pusat gempa. Apa kau benar-benar mengira aku dibesarkan sebagai pangeran manja tanpa mempelajari keterampilan apapun? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah satu-satunya jenius di bawah langit? Hari ini aku akan membiarkan orang idiot sepertimu belajar betapa bodohnya dirimu. Harga untuk pelajaran ini adalah nyawa Anda. Petik 2. Pada saat ini, seluruh aura Xia Chang Feng telah meledak. Gelombang Ki yang mengejutkan menggelinding dari tubuhnya dan blut Ki-nya telah terkondensasi ke puncak. Tekanannya membuatnya sulit bernapas. Anda berada di puncak kondensasi darah. Long Chen mengangguk. Seperti yang dia duga, Xia Chang Feng masih memiliki kartu tersembunyi. Tidak heran Long Chen memiliki perasaan agak gelisah sepanjang hari ini. Dia sepertinya merasa seolah-olah bencana besar akan menimpannya. Seorang ahli kondensasi darah puncak adalah lawan terkuat yang Long Chen temui sampai saat ini. Tapi tidak peduli apa, Long Chen masih bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh Xia Chang Feng. Itu bukan hanya karena Xia Chang Feng sangat mungkin menjadi peserta dalam skema yang melawannya. Hal utama adalah dia telah menyentuh hal terpenting di hati Long Chen. Memikirkan Cu Yao yang dipenjara sendirian di dalam istana kekaisaran, niat membunuh Long Chen melonjak. Mati. Xia Chang Feng meraung marah. Menginjak tanah, dia menyerang Long Chen. Tanah yang dia injak sebenarnya akhirnya mengalah ke dalam lubang besar. Pada saat yang sama, Qi yang kejam benar-benar mengunci Long Chen di tempatnya. Itu berarti Xia Chang Feng adalah seorang ahli yang telah mengendalikan dirinya sendiri melalui pertempuran hidup dan mati. Melihat Xia Chang Feng, Long Chen dengan erat mengepalkan tinjunya. Rambut hitamnya perlahan berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua bilah tajam. Topan di tubuhnya dengan cepat berputar dan dia mengeluarkan pukulan. Bang. Sebuah ledakan besar terdengar. Xia Chang Feng tersandung kembali. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen saat ini akan menjadi lebih kuat daripada ketika dia membunuh Huang Chang. Pukulannya barusan tidak memiliki efek sama sekali. Kaki Long Chen sudah menendang perutnya dengan kejam. Xia Chang Feng mendengus dingin. Menekan keterkejutannya, tangan kanannya menjadi seperti pisau yang dengan kejam menebas kaki Long Chen. Dengan ledakan lain, keduanya mundur dua langkah. Xia Chang Feng sangat terkejut. Long Chen benar-benar orang aneh. Kembali ke rumah majelis heroik, dia pasti bisa membantai dia dengan satu tangan. Tetapi setiap kali dia melihatnya, basis kultifasi Long Chen akan muncul dengan kecepatan yang mengejutkan. Sekarang dia benar-benar bisa bertarung setara dengan ahli kondensasi darah puncak. Ini menyebabkan dia sangat marah, tapi itu juga menakutkan. Jika terus seperti itu, maka cepat atau lambat orang aneh itu akan menjadi seseorang yang tidak bisa dia tekan lagi. Dengan raungan marah, glukki Xia Chang Feng benar-benar menghilang sepenuhnya. Dia meninju ke depan. Tinjunya segera menjadi warna berdarah. Satu pukulan itu sebenarnya telah mengumpulkan glukki seluruh tubuhnya. Bau berdarah berasal darinya. Tinju pengumpul darah. Ketika Long Chen melihat pukulan Xia Chang Feng, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah ketakutan yang datang dari keberadaannya yang paling dalam. Tinju yang menakutkan itu pasti memiliki bahaya yang fatal baginya. Dia tidak menyangka Xia Chang Feng benar-benar menggunakan gerakan menakutkan secepat itu. Bintang Feng Feng-nya dengan cepat diaktifkan. Aliran spirit ki mengalir dari bintang Feng Feng ke dantiannya. 12 siklon besar di dantiannya segera tumbuh dengan tajam dan mulai berputar lebih cepat. Spirit ki dalam jarak 300 meter darinya segera diserap olehnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak memasuki tingkat ke-12 kondensasi ki. Flame Clued Palem, dengan teriakan rendah, dia juga mengirim telapak tangan. Telapak tangannya yang tertutup api dikirim menabrak tinju Xia Chang Feng. Ledakan, tanah terbelah dan bebatuan melesat kemana-mana. Sebuah kawah besar selebar puluhan meter terbentuk di tempat mereka bertabrakan. Long Chen merasa perutnya terbalik. Muntah darah, dia dikirim terbang kembali. Perasaan panas yang menyakitkan datang dari tinjunya. Warna berdarah muncul di tangannya dan menyebar ke lengannya. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru menelan pil detoksifikasi racun. Tinju Xia Chang Feng mengandung racun darah di atasnya. Dari satu pertukaran itu, racun telah menyerang tangan Long Chen. Baru saja Long Chen secara naluriah menggunakan Flame Clued Palem, bukan Breaking Wind Fish. Sekarang dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya instingnya benar-benar kuat. Karena baru saja menggunakan pil blaze, kekuatan apinya pada dasarnya abis. The Flame Clued Palem barusan telah menggunakan jejak energi yang berhasil dia pulihkan. Tetapi justru karena jejak kekuatan api itulah sebagian besar racun darah telah diblokir di luar tubuhnya. Jika dia malah menggunakan tinju angin penghancur, kekuatannya akan meningkat sedikit, tapi dia mungkin sudah tidak bisa bergerak pada saat ini. Meskipun telah melawan sebagian besar racun darah dan juga telah meminum pil detoksifikasi racun, seluruh lengannya masih terkorosi oleh racun darah. Perasaan mati rasa dan asam datang darinya. Sementara Long Chen terguncang tanpa henti, Xia Chang Feng bahkan lebih marah. Pukulan kekuatan penuh Long Chen sangat menakutkan. Itu benar-benar telah mematahkan lengannya. Apa yang menyebabkan dia paling marah adalah bahwa kekuatan api Long Chen di tinjunya sekarang telah menyebarkan sebagian besar racun darah yang dia gunakan untuk mengembunkan seluruh blutkinya. Cahaya dingin menyala, pedang panjang muncul di tangan kiri Long Chen. Suara siulan terdengar saat dia menebas kepala Xia Chang Feng. Xia Chang Feng terkejut, tidak menyangka Long Chen tidak akan terpengaruh oleh racun darah dan serangannya begitu cepat. Bahkan jika dia ingin mengeluarkan senjata dari cincinnya, itu sudah terlambat. Dia buru-buru berguling ke samping. Ujung tajam pisau itu menebas tepat melewati pipi Xia Chang Feng, begitu dekat sehingga dia bahkan bisa merasakan dinginnya. Dia baru saja berhasil menghindari satu serangan fatal ketika dia melihat Long Chen menebas lagi di tenggorokannya. Pada titik ini tidak ada kemunduran. Tidak lagi mengelak, dia mengirim tendangan ke arah Long Chen dan Tian. Dan Tian adalah lokasi basis kultivasi. Jika rusak, seseorang kemungkinan besar akan menjadi lumpuh secara permanen. Ini adalah strategi meredakan serangan dengan menyerang inti. Penyerang harus berhenti menyerang dan beralih ke bertahan. Itu sangat sederhana dan efektif. Tapi yang mengejutkannya adalah Long Chen sebenarnya sepertinya tidak peduli dengan tendangan itu dan masih terus menebas. Tidak, kegilaan Long Chen pasti melampaui ekspektasinya. Long Chen lebih suka menjadi orang lumpuh dan membunuhnya daripada melepaskan kesempatan ini. Sudah terlambat baginya untuk mengganti taktik. Ketakutan tak berujung memenuhi dirinya. Mata Long Chen sedingin es tanpa emosi sedikitpun. Dia seperti dewa pembantaian berdarah dingin. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. Pedangnya menebas dengan kejam. Suara mengiris dan membenturkan terdengar pada saat yang bersamaan. Darah mengalir. Sebuah kepala berguling-guling di tanah sementara sesosok terlempar menjauh. 74. Tendangan Xia Chang Feng telah menahan kekuatan penuhnya. Long Chen dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan kemudian terus berguling-guling di tanah selama belasan meter lagi sebelum berhenti. Melihat dari darah segar di pedangnya ke mayat tanpa kepala di kejauhan yaitu Xia Chang Feng, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Kartu tersembunyi Xia Chang Feng benar-benar banyak. Dia selalu merasa sangat gelisah, seolah-olah sesuatu bencana akan selalu terjadi. Telapak pengumpul darah miliknya pasti bukan salah satu serangan terkuatnya. Dia hanya sangat disayangkan bahwa Long Chen berhasil meraih kesempatan langkah. Basis kultifasi Long Chen tidak ada di dantiannya, tetapi di Feng Fustar yang tersembunyi. Jadi tendangan itu tidak membuat Long Chen was-was. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya sebagai gantinya, dia masih akan menebasnya. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh di hatinya sekarang. Itu adalah perasaan bahaya yang sangat samar yang sepertinya ada di sana dan bukan di sana. Perasaan itu telah ada sejak awal, semacam perasaan yang tak terlukiskan. Xia Chang Feng kemungkinan besar memiliki serangan yang lebih kuat. Setelah mendapatkan kesempatan langkah ini, Long Chen secara alami tidak akan menyerah. Sama seperti itu, Xia Chang Feng akhirnya sekarat. Tapi tendangannya saat menghadapi kematian masih mengandung seluruh kekuatan basis kultifasinya. Ketika mendarat di perut Long Chen, energi menakutkan di dalamnya telah menyebabkan darah Long Chen melonjak dengan liar. Organ internalnya sangat terguncang dan hampir pecah. Dia buru-buru menelan pil nutrisi organ dan menekan lukanya. Dia berterima kasih atas keberuntungannya atas kemenangan ini. Xia Chang Feng benar-benar sangat kuat. Jika Xia Chang Feng benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Dan bahkan jika dia dikalahkan, harganya pasti tidak akan kecil. Ini pasti tidak akan sesederhana saat ini. Keberuntungannya benar-benar memainkan faktor penting. Menarik napas dalam-dalam, racun darah di tangannya sudah ditekan oleh energi obat dan perlahan pulih. Semua pil obat yang disimpan Long Chen di tubuhnya adalah pil penyelamat hidup. Mereka semua adalah kelas yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemulihan yang sangat cepat. Itu adalah modal yang dimiliki oleh kultifator pil. Dia berjalan ke mayat Xia Chang Feng. Dia mengambil cincin spasialnya, namun sekarang masih belum waktunya untuk memeriksa hasil panennya. Bahkan tidak melirik ke kepala terpenggal bermata kaca itu, Long Chen segera bergegas ke medan perang aman. Aman saat ini berteriak sepuasnya. Kapak perang di tangannya bersiul di udara, menjadi semakin gagah saat dia bertarung. Kapak tempur itu meluncur dengan cekatan di udara. Meskipun tidak ada teknik, kekuatannya sangat luar biasa. Wang Mang sekarang menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang besarnya saat dia bertarung habis-habisan melawan aman. Tampaknya takdir telah membuat Xia Chang Feng mati. Wang Mang adalah ahli yang sangat kuat, tetapi karena kepalanya menjadi sedikit panas, dia bertarung dengan aman menggunakan kekuatan kasar. Jika dia benar-benar menggunakan repertoire lengkapnya dan hanya menggunakan sedikit teknik dan keterampilan, dia akan dengan mudah mengalahkan aman. Tapi prajurit yang hanya mengandalkan kekuatan untuk bertarung mungkin memiliki pikiran yang tidak bisa dipahami. Dengan tabrakan hebat lainnya, Wang Mang dikirim terbang kembali. Sejak awal dia tidak mampu menahan kekuatan aman yang tampaknya tak terbatas. Wang Mang tidak lagi marah seperti awalnya. Sebaliknya dia benar-benar terkejut, dia telah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hari ini kekuatannya benar-benar mengecewakannya dan dia didorong berulang kali. Saat dia menatap aman dengan ekspresi yang rumit, dia tidak menyadari bahwa orang lain telah muncul di belakangnya. Dengan diam-diam menarik pedangnya, Long Chen memotongnya tepat di lehernya. Wang Mang tiba-tiba merasa seolah-olah sedang naik di udara. Reaksi pertamanya adalah dia tidak ingat melompat, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa tubuhnya masih di tanah seperti sebelumnya. Itu adalah pikiran terakhirnya saat pikirannya tenggelam dalam kegelapan. Ketika aman melihat bahwa Long Chen bisa memenggal kepala Wang Mang dalam satu pukulan, ketakutan muncul di matanya. Kapak pertempuran yang membelah gunung di tangannya jatuh ke tanah. Melihat ekspresi ketakutan aman saat dia melihat mayat Wang Mang, Long Chen tahu bahwa reaksi ini normal, karena ini adalah pertama kalinya aman melihat seseorang terbunuh. Aman, ini adalah kenyataan yang kejam. Jika kami ingin terus hidup, mereka harus mati, Long Chen menghela nafas. Kakak Long, aku baik-baik saja. Aman menggelengkan kepalanya. Selama saudara Long percaya mereka harus mati, mereka pasti mati. Long Chen tersenyum pahit, berbicara dengan aman pada dasarnya tidak berguna. Tapi kepercayaan aman padanya benar-benar sangat menyentuhnya. Kita harus segera pergi. Tapi saat Long Chen hendak membawa aman pergi, dia merasa ada yang tidak beres sepanjang hari. Tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah-olah dia sedang ditatap oleh desolate bis raksasa dan kuno. Aura kematian yang kuat segera menyelimuti dirinya, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia terbungkus es. Perlahan-lahan menoleh, dia melihat seseorang dengan acuh-ta'acuh menatapnya kembali di atas tebing gunung yang jauh. Matanya segera menyusut, dia akhirnya mengerti alasan ketakutannya. Itu bukan karena Xia Chang Feng, tetapi karena orang itu. Orang itu dengan ringan bertepuk tangan beberapa kali dan berseru kagum. Dengan hanya basis kultivasi di kondensasi Qi, Anda dapat terus membunuh ahli kondensasi darah, dan salah satunya sebenarnya berada di puncak kondensasi darah. Haha, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda, Long Chen, benar-benar jenius. Anda benar-benar layak menjadi putra Long Tian Xiao. Suara itu lembut dan feminin, suara Ying Hou. Dia berdiri tinggi di atas tebing setinggi sekitar 100 meter, menatap Long Chen dengan arogan. Dia seperti macan tutul yang mengintai mangsanya. Hati Long Chen menegang. Tidak heran dia terus-menerus merasa seolah-olah malapetaka hanya tinggal selangkah lagi. Dia benar-benar menarik perhatian Ying Hou. Jelas Ying Hou sudah lama datang. Dia hanya menyembunyikan dirinya sendiri sampai dia membunuh Xia Chang Feng. Baru kemudian dia keluar. Sebuah jebakan, Long Chen segera menyadari bahwa Ying Hou datang untuk membunuhnya. Apakah pangeran keempat mengirimmu ke sini? Long Chen menendang pedang di tanah ke tangannya. Itu adalah senjata Wang Mang. Senjata berat seperti itu memberinya sedikit rasa aman. Ying Hou terkejut, tapi langsung tertawa dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana menurutmu? Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku benar-benar bodoh karena mengira aku pintar. Saya sebenarnya tidak menyadari seberapa baik perhitungan kata-kata pangeran keempat itu. Mengapa kau yakin pangeran keempat yang mengirimku ke sini dan bukan hanya aku yang datang atas kemauanku sendiri? Kamu tidak akan datang ke sini hanya karena masalah kecil di masa lalu untuk melampiaskan amarahmu padaku. Jika ya, maka anda tidak akan menjadi Ying Hou. Menunggu dengan sabar adalah pakaian terkuat anda. Kalau tidak, anda pasti sudah lama dibantai oleh ayah saya. Suara Long Chen benar-benar stabil. Banyak adegan mulai mengalir di kepalanya. Dari kata-kata Ying Hou, dia sekarang yakin bahwa pangeran keempat ingin dia mati. Jika dia berasumsi bahwa itu adalah pangeran keempat yang telah melecehkan keluarga Long sejak awal, maka dia benar-benar telah merencanakan secara mendalam untuk membuatnya membunuh Xia Chang Feng. Pertama, kembali ke pelelangan, dia dengan sengaja mengizinkannya untuk mengenali pria yang telah membunuh Li Hao. Pria itu mungkin salah satu penjaga putra mahkota di permukaan, tapi dia pasti salah satu dari anak buah pangeran keempat. Dia telah melakukan ini untuk menarik kebencian Long Chen ke putra mahkota. Dan kemudian ketika dia pergi mengunjungi Chu Yao, dia akhirnya membantunya. Saat mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelidiki masalah keluarga Long tetapi bertindak seolah dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia diam-diam dan samar-samar menunjuk ke putra mahkota sebagai musuh yang tersembunyi. Itu untuk mengelabui Long Chen, membuatnya berpikir bahwa putra mahkota adalah orang sejati yang mengendalikan tali di balik tirai. Awalnya Long Chen hanya setengah mempercayainya, tetapi kemudian ketika pangeran keempat mengangkat ketika Xia Chang Feng akan pergi dan jalan apa yang akan dia ambil, dia segera membawa garis pemikiran Long Chen ke sana. Saat itu, Long Chen telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia berencana meminjam Xia Chang Feng untuk membunuhnya, tetapi untuk Chu Yao, dia bersedia untuk melompat bahkan jika itu adalah jebakan. Jika pangeran keempat benar-benar mengkhianatinya, skenario terburuk adalah dia melarikan diri ke guild alkemis dan mencari perlindungan di bawah Grandmaster Yun Qi. Maka tidak ada yang berani menyerangnya. Tapi Long Chen tahu pangeran keempat tidak sebodoh itu. Itu sama saja dengan menjadikan dirinya musuh publiknya. Orang pintar tidak akan pernah melakukannya seperti itu. Sekarang setelah Ying Hou muncul, Long Chen menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana saat itu. Dia jelas meremehkan metode pangeran keempat. Meskipun dia sedikit cemas, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah ditipu. Itu benar-benar kemampuan yang kuat untuk bisa mengeruhkan pikirannya dan memaksanya ke dalam krisis sekarang. Long Chen, melihat dirimu yang sekarang, itu seperti aku melihat Long Tian Xiao yang lebih mudah. Anda memiliki jiwa dan kecerdasan yang sama. Saat itu ketika saya kalah dari ayahmu, saya menganggapnya sebagai aib terbesar dalam hidup saya. Dan bahkan setelah bertahun-tahun ini, saya tidak pernah punya kesempatan untuk membalas dendam. Tapi sekarang saya siap untuk menantangnya lagi secara terbuka. Tapi sebelum itu, saya harus menyiapkan hadiah. Menurut Anda akan seperti apa ekspresinya ketika saya memberinya kepala putranya? Haha, saya percaya itu pasti akan luar biasa. Ying Hou tertawa, tapi wajahnya ditutupi dengan kesuraman yang menyebabkan seluruh tubuh menggigil. Saya pikir aib terbesar adalah bahwa Anda berada pada tingkat ketenaran yang sama dengan ayah saya. Anda tidak yakin akan mengalahkan ayah saya, jadi Anda benar-benar ingin menggunakan metode yang begitu kejam. Di mata ayahku, kamu akan selamanya menjadi pecundang. Saat ini Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Ekspresi Ying Hou yang selalu acuh tak acuh akhirnya berubah menjadi sangat jahat dan jahat. Kata-kata Long Chen telah menembus satu-satunya titik sakit di hatinya. Dulu ketika dia masih muda, dia adalah seorang jenius yang sangat berbakat dengan banyak kesuksesan. Tapi dia lahir di waktu yang salah. Dalam generasinya yang sama juga Long Tian Xiao. Dia telah menantang Long Tian Xiao beberapa kali, semuanya berakhir dengan kekalahan. Dalam pertarungan terakhir dia benar-benar kehilangan satu jari. Sejak saat itu, Ying Hou diam-diam mulai berkultivasi dengan pahit. Dia juga menjadi lebih gelap dan feminin. Meskipun dia kemudian juga maju ke alam muskel ribert untuk menjadi salah satu dari tiga ahli teratas Phoenix Cry, dia tidak pernah bisa melupakan kekalahan telak yang dideritanya pada Long Tian Xiao. Begitu dia mencapai puncak ranah kelahiran kembali otot peringkat menengah, ia menemukan bahwa jarinya yang terputus telah merusak dirinya dengan parah dan ia tidak dapat melangkah ke ranah kelahiran kembali otot tahap akhir. Kebenciannya pada Long Tian Xiao semakin besar. Sekarang dia secara kebetulan mendapatkan pil pemulihan tulang daging dan telah meregenerasi jarinya. Itu memungkinkan dia untuk akhirnya menerobos ke muskel ribert heaven stage ketujuh, memasuki tahap akhir. Itulah mengapa Ying Hou saat ini dipenuhi dengan semangat tinggi. Dia memutuskan bahwa kali ini dia pasti akan membunuh Long Tian Xiao, menghapus rasa malunya. Tetapi meskipun dia telah maju ke alam muskel ribert, Long Tian Xiao adalah iblis hatinya, dan dia tidak yakin akan kemenangan. Untungnya dia sekarang punya kesempatan untuk membunuh Long Chen. Jika dia menggunakan kepala Long Chen untuk membuat marah Long Tian Xiao, peluang kemenangannya pasti akan meningkat. Sekarang Long Chen hanya menggunakan satu kalimat untuk menunjukkan tujuannya, menyebabkan dia menjadi marah karena penghinaan. Dia seperti orang munafik yang kamuflase dirobek oleh orang lain. Niat membunuh meluap dari matanya. Apakah saya menyentuh bagian yang sakit? Apakah Anda terlalu malu untuk menunjukkan wajah Anda? Kemudian hancurkan saja kepalamu ke tebing dan semuanya akan terselesaikan, saran Long Chen. Meskipun kata-katanya ringan, cengkeramannya pada pedang itu semakin erat. Pada saat yang sama, siklonnya perlahan berputar dan semua sarafnya menjadi tegang. Dasar anak nakal, mati. Ying Hou dengan marah meraung, dan cahaya dingin muncul di separuh langit seperti kilat. Pada saat Long Chen merasakan sesuatu, dia terkejut saat mengetahui bahwa Ying Hou telah tiba tepat di depannya dengan pedang menempel di tenggorokannya. 75. Meskipun Long Chen sudah lama waspada terhadapnya, dia masih tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Ying Hou begitu menakutkan. Begitu dia baru saja bergerak, dia sudah sampai di depannya. Tapi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini. Jika Ying Hou tidak kuat, bagaimana dia bisa terdaftar dengan ayahnya sebagai salah satu dari tiga ahli teratas kekaisaran? Hati Long Chen benar-benar tenang saat dia melihat pedang itu menebas ke lehernya. Ketakutan apapun telah disingkirkan. Dia memasuki semacam keadaan khusus. Tidak memperhatikan sedikitpun pedang Ying Hou, kekuatannya meledak saat dia menebaskan pedang di tangannya ke pinggang Ying Hou. Pedang itu sangat berat, tetapi sekarang dia memiliki 12 siklon, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu tidak lagi menjadi masalah bagi Long Chen. Angin bersihuh, Long Chen saat ini tidak lagi berani menahan apapun. Saat dia menebas dengan pedang itu dengan kekuatan penuhnya, bahkan ruang sepertinya terpotong. Ying Hou jelas tidak menyangka bahwa Long Chen tidak akan takut mati. Ini jelas serangan yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Tetapi meskipun itu adalah metode dasar, itu menyebabkan serangannya benar-benar runtuh. Pedang di tangannya hanya sepanjang tiga kaki, panjang pedang standar. Tapi pedang Long Chen panjangnya tujuh kaki. Jika serangan mereka berlanjut seperti ini, maka hasilnya adalah sementara pedangnya berhasil menebas tenggorokan Long Chen, pedang Long Chen juga akan memotong tubuhnya. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan pernah berani menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang Long Chen. Bahkan ahli muskel ribet seperti dia tidak dapat melakukan itu. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan serangannya. Memutar tubuhnya, dia melayang ke belakang, menghindari pedang hanya dengan sepersekian inci. Meskipun Long Chen tampak seolah-olah dia berencana untuk menjatuhkan Ying Hou bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, kenyataannya adalah bahwa dia yakin jika dia menghindar, Ying Hou yang telah mengambil inisiatif akan terus menekan keuntungannya. Jika dia membiarkan Ying Hou menyerangnya secara berurutan, dia hanya akan mempercepat kekalahannya. Melihat mundurnya Ying Hou, Long Chen meraung, suaranya seperti petir musim semi. Tebasan pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan langsung menusuk perut Ying Hou. Ying Hou baru saja mengelak saat melihat Long Chen tiba-tiba mengubah serangan. Ekspresinya tidak bisa membantu sedikit berubah. Lagipula, pedang itu berat sampai tingkat yang mencengangkan. Ying Hou sudah melihat itu, jadi dia tidak berani menerimanya. Tapi yang penting adalah pedang yang sangat berat itu bisa dikendalikan dengan mudah oleh Long Chen. Dia bahkan bisa mengganti pola serangan di tengah serangan. Itu berarti kekuatan Long Chen sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Hef. Itu hanya kekerasan. Ying Hou mendengus dingin. Pedangnya melesat di udara dan dengan berat menusuk pedang Long Chen. Percikan melesat kemana-mana. Long Chen terkejut karena serangan kekuatan penuhnya didorong ke samping oleh pedang Ying Hou, menyebabkan pedangnya hanya mengenai udara saat melewati tubuh Ying Hou. Lebih penting lagi, dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga dengan tambahan tusukan pedang Ying Hou, tubuh Long Chen juga didorong ke depan bersama dengan pedangnya. Long Chen baru saja menyadari betapa mengerikan situasinya ketika pedang Ying Hou melesat secepat guntur, mengarah tepat ke titik vital di perutnya. Mengandalkan pengalaman pertempuran rohnya, dia secara naluriah memutar. Kecepatan Ying Hou terlalu cepat untuk dia hindari. Pedangnya menusuk lubang berdarah di perutnya. Untungnya putaran tubuh Long Chen telah menyebabkan dia menghindari titik vital. Tapi bahkan sebelum Long Chen bisa mengambil nafas, tebasan kedua Ying Hou sudah datang, kali ini untuk tenggorokannya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Ini adalah apa ahli muskel ribet itu. Tidak ada cara untuk bertarung setara dengannya. Di depan Ying Hou, Long Chen seperti anak kecil tanpa kemampuan sedikitpun untuk membalas. Kecepatan pedang Ying Hou tidak terbayangkan. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar saat mendekati tenggorokannya. Selain pedang sedingin es yang mendekat, satu-satunya hal lain di matanya adalah Ying Hou yang ekspresinya dipenuhi dengan ejekan dan kebencian. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasakan kematian begitu dekat. Berengsek, cahaya keemasan terbang. Karena angin berputar di sekitarnya, suara siulan tajam terdengar saat memotong udara. Tepat saat pedang Ying Hou hendak menusup tenggorokan Long Chen, kapat emas besar dengan kejam menebas Ying Hou. Reaksi aman agak lambat. Melihat mereka berdua berbicara dan kemudian tiba-tiba mulai berkelahi, dia bahkan tidak bereaksi sampai dia melihat bahwa nyawa Long Chen akan segera hilang. Dengan tergesa-gesa, dia menyerang ke depan, mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Ying Hou baru saja akan membunuh Long Chen. Tiba-tiba merasakan punggungnya menjadi dingin dan bahaya fana yang intens, meskipun dia sedikit tidak mau, dia tidak punya pilihan selain melepaskan serangan pembunuhannya pada Long Chen dan mengayunkan pedangnya untuk bertemu dengan kapak pertempuran aman. Aman dipaksa mundur puluhan meter dan menatap Ying Hou dengan kaget. Ying Hou juga tidak memiliki waktu yang mudah karena dia diguncang mundur beberapa meter. Pukulan pedangnya barusan telah menggunakan teknik untuk mengalihkan kekuatannya. Namun, dia tetap dipaksa mundur. Bahkan lengannya agak mati rasa. Dia sebenarnya sangat terguncang oleh ini. Aman bisa dibilang magical beast dalam wujud manusia. Setelah nyawanya diselamatkan, Long Chen dengan cepat membisikkan beberapa hal kepada Aman, diakhiri dengan Aman, dia sangat sulit untuk dihadapi. Kita harus mempertaruhkan hidup kita. Mempertaruhkan hidup Anda. Ying Hou menggosok lengannya yang agak kaku dan mencibir. Hanya dengan tipuan dangkal dan kekuatan kasarmu itu. Kalian berdua mungkin sangat kuat dibandingkan dengan yang lain, tetapi di depan ahli muskel ribet seperti saya, kalian berdua tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Long Chen mengarahkan pedangnya ke arah Ying Hou. Apakah kita memiliki kesempatan atau tidak adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui setelah mencobanya? Ying Hou sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia menikam pedangnya ke tanah seperti tongkat penyanggah. Dia mulai berbicara dengan acuh-ta'acuh. Meskipun saya tidak dapat melihat melalui basis kultivasi Anda, tidak ada sedikitpun jejak blut ki yang berasal dari tubuh Anda. Itu berarti Anda berdua dalam kondensasi ki. Sebagai hadiah yang akan saya kirimkan kepada ayahmu, saya akan membantu Anda dan memberi tahu Anda betapa besar perbedaan di antara kita. Pada kondensasi ki, Anda menyerap spirit ki langit dan bumi ke dalam tubuh Anda sendiri, memungkinkan Anda menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk tubuh Anda sendiri. Apa yang Anda kembangkan adalah ki. Pada kondensasi darah, Anda menggunakan spirit ki langit dan bumi untuk memurnikan darah Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memperkuat tubuh Anda. Apa yang Anda kembangkan adalah kekuatan fisik. Ki dan kekuatan fisik bersatu untuk melepaskan kekuatan yang besar. Namun, itu hanya aditif. Begitu Anda mencapai muskel liber, kekuatan fisik otot Anda meledak dan ki memelihara jiwa Anda. Ki dan tubuh fisik Anda bergabung bersama dengan sempurna. Tapi di muskel liber, kekuatan yang dihasilkan oleh ki dan tubuh bukan lagi aditif, tapi multiplikatif. Jika level pertarungan blood condensation adalah 10 ditambah 10, maka level pertarungan muskel liber adalah 10 kali lipat. Inti Longchen sangat terguncang. Dia tahu Yinghou tidak mengatakan ini kepada mereka untuk bersikap baik. Dia memberi tahu mereka betapa besar perbedaan di antara mereka untuk membuat mereka menyerah dan putus asa. Meskipun dia tahu itu, hati Longchen masih ngeri. Jika apa yang dia katakan benar, maka mereka benar-benar tidak akan mendapat kesempatan. Dan bahkan mengabaikan kekuatannya, hanya gerakan aneh Yinghou dan kecepatannya yang secepat kilat sudah cukup untuk mengejutkannya. Ini adalah situasi yang benar-benar tanpa harapan. Pantas saja pangeran keempat berani membuat skema ini. Longchen harus membunuh Xia Changfeng, dan kemudian Yinghou akan membunuhnya. Semuanya akan kembali normal setelah itu. Itu benar-benar skema yang dalam. Aman jelas tidak berpikir sebanyak Longchen. Dia hanya menatap tajam ke arah Yinghou. Kakak Long, apa yang dia katakan? Aditif dan perkalian. Apa itu kondensasi ki dan kondensasi darah? Jangan repot-repot dengan apa yang dia katakan. Ingat apa yang saya katakan tadi, jawab Longchen dengan tenang. Yinghou dengan acuh tak acuh memandang Longchen. Apa? Anda benar-benar masih ingin berjuang saat ini? Apakah Anda meragukan apa yang baru saja saya katakan? Longchen mengangkat pedangnya ke arahnya dan mencibir. Kamu mengenakan giok foto di dadamu. Anda ingin mengambil gambar keputusasaan saya sebelum kematian untuk ayah saya, kan? Dia terlalu gugup sebelumnya. Tapi sekarang dia menyadari ada batu giok aneh di dadanya. Batu giok itu memiliki banyak garis lengkung di atasnya. Meskipun Longchen tidak pernah belajar seni prasasti, dia pernah mendengar tentang giok fotografi. Prasasti di atasnya dapat merekam gambar untuk waktu yang singkat. Longchen jelas menebak dengan benar niat Yinghou. Haha, aku benar-benar tidak pernah menyangka akan terungkap olehmu. Betapa membosankan Yinghou dengan ringan membelai giok itu. Saya benar-benar ingin mengirimkan gambar utuh sebagai hadiah. Pertama saya akan mengirimkan kepalamu kepadanya. Lalu aku akan menunjukkan padanya gambar perjuangan ranjang kematianmu. Hanya dengan begitu saya dapat menghilangkan kebencian yang telah saya tekan selama bertahun-tahun. Longchen tertawa. Benar-benar langkah yang teduh, kamu benar-benar pria kecil yang hina. Seorang pria setengah wanita, banci, kamu hanya menggunakan gerakan menghina ini. Ayahku bisa memutuskan jarimu, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Bahkan tanah bergetar bersamanya saat dia menembak ke depan seperti angin kencang, menebaskan pedangnya ke arah Yinghou. Hef, anak bodoh, hari ini aku akan memberitahumu betapa menakutkannya ketika qi menyatu dengan tubuhmu. Yinghou dengan dingin mendengus dan jubahnya mulai mengapung tanpa angin. Urat hijau mulai membuncit di kulitnya seperti banyak ular yang berenang. Itu adalah atribut khusus dari alam muskel riber. Ketika seluruh tubuhnya tertutup pembuluh darah hijau, auranya tiba-tiba meledak dan energi menakutkan keluar kemana-mana. Ruang di sekitarnya bahkan bengkok dan bengkok. Melihat ini, Longchen menggertakkan giginya. Tidak peduli seberapa kuat Yinghou, dia harus melakukan yang terbaik untuk bertarung. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memiliki penguburan yang baik. Dia takut mati. Jika dia benar-benar mati, apa yang akan terjadi pada ibunya? Apa yang akan terjadi pada Chuyau? Bagaimana dengan pengaturannya dengan Mengki? Dia tidak bisa mati. Tetapi hanya dengan bekerja sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya, bahkan ada sedikitpun peluang dia untuk bertahan hidup. Seluruh energinya dikumpulkan ke dalam pedang itu. Longchen mengesampingkan rasa takutnya dan dengan berani menyerbu ke hadapan kematian. Bahkan tanpa desakannya, bintang Fengfunya perlahan mulai beredar dengan sendirinya. Setelah hanya setengah beredar, sepertinya ada semacam energi yang kurang dan perlahan-lahan kembali tenang. Mati. Dia dengan berani maju ke depan, pedangnya mengguncang langit saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjatuhkannya.